Intro Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Info 7 Malaraya Puluhan siswa TK, SD, dan SMP di Kota Malang melakukan jelajah sejarah dengan mengunjungi sejumlah monumen juang yang ada di Kota Malang Jelajah wisata sejarah perjuangan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme siswa akan nilai-nilai sejarah perjuangan para pahlawan Jelajah wisata sejarah dengan mengunjungi sejumlah monumen juang di Kota Malang dilakukan oleh salah satu TK, SD, dan SMP di Kota Malang Jelajah wisata sejarah dimulai dari kantor DPRD Kota Malang di mana puluhan siswa ini mendapatkan penjelasan akan sejarah berdirinya Taman Alun-Alun Tugu Kota Malang dan bangunan DPRD Kota Malang yang disampaikan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita Selain dari kantor DPRD Kota Malang, puluhan siswa kemudian melakukan jelajah ke monumen juang di Jalan Karta Negara atau depan stasiun Kota Malang Puluhan siswa mendapat penjelasan sejarah para pejuang yang disampaikan oleh Ketua Komisi BDPRD Kota Malang Amitya Rananggani Siraduhita, Ketua Komisi BDPRD Kota Malang mengapresiasi jelajah wisata sejarah yang dilakukan oleh puluhan siswa tersebut dalam mengenal sejarah khususnya di Kota Malang Ia berharap dengan jelajah wisata sejarah ini, nantinya para siswa dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik Saya sangat apresiasi yang pertama kepada TKB, TK yang sudah memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang sejarah terlebih yang ada di Kota Malang Jadi bagaimana mereka kemudian bisa mengulang kembali seperti apa sih zaman dahulu itu Jadi apa yang sudah diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ketika itu memang hidupnya tidak mudah seperti kita saat ini Jadi tadi yang kami ceritakan, yang pertama di Tuku, bagaimana sejarah Tuku ditempatkan Tadi kami sudah bertemu di gedung DPRD, kemudian selanjutnya jalan ke sini saya menceritakan tentang tahun berapa museum ini dibangun, ya sejarah singkatnya lah Karena saya rasa anak-anak ini juga dengan situasi seperti ini tidak mungkin kita mau cerita panjang-panjang gitu ya Yang penting kan inti seharinya saja bahwa monumen ini itu melambangkan sebuah perjuangan gitu Nah itu yang mestinya sama anak-anak itu selalu diteladani Bahwa saat ini bukan senjata lagi yang kita angkat tetapi senjata pising lagi Tetapi kita gunakan secara intelektual ketika kita berprestasi dalam dunia akademik dan lain sebagainya Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ke anak-anak untuk hari ini Sementara Tiroza Duta Abadi Baku menjelaskan bahwa wisata sejarah bagi siswa ini penting Khususnya untuk generasi muda agar mengetahui perjuangan para pahlawan Diharapkan dengan jelajah wisata sejarah ini nantinya dapat menanamkan semangat juang bagi generasi muda Sehingga mereka dapat meneladani sifat-sifat para pahlawan dan tetap cinta tanah air Jujuhannya yang pasti yaitu kita mau memperkenalkan kepada anak-anak betapa luar biasanya para pahlawan kita Memperjuangkan, mempertahankan negara yang kita cintai ini Agar anak-anak ini memiliki jiwa patriotisme, memiliki nasionalisme yang tinggi Sehingga ketika mereka bertumbuh menjadi anak-anak bangsa Mereka tidak melupakan sejarah dan mereka mencintai negara ini Kami tadi dari Tugu Malang terus menuju ke Monumen Juang 45 Harapannya supaya anak-anak ini memiliki karakter seperti para pahlawan sudah pasti Semangat apalagi di generasi sekarang mereka adalah generasi yang muda rapuh Dengan memperkenalkan seperti ini mereka memiliki keberanian untuk terus berjuang Terus melakukan hal-hal yang baik seperti para pahlawan Simona Alfredo melaporkan